Puluhan masa aksi yang mengatas namakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Tangerang Selatan, KAMTAS, penggelar aksi teaterikal dan bakar sepanduk di depan gedung KPK. Aksi ini menuntut agar KPK dapat memutus mata rantai koruptor di Tangerang Selatan terkait pencalonan kembali Wali Kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmi, dalam Pilkada Serentak 2015. Puluhan masa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Tangerang Selatan, KAMTAS, selasa petang kemarin memenuhi jalan raya yang berada di depan kantor pemberantasan korupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Masa aksi yang sempat membuat kemacetan lalu lintas ini diawali dengan aksi teaterikal, orasi dan ditutup dengan aksi bakar sepanduk. Aksi ini antara lain menuntut agar KPK memutus mata rantai dinasti koruptor di Tangerang Selatan dan memeriksa Ayrin terkait kasus pengadaan alat kesehatan di lingkungan Kota Administrasi Tangerang Selatan. Wali Kota Tangerang Selatan, Demisioner Ayrin Rahmi, yang juga merupakan adik Ipar Gubernur Banten, nonaktif Ratu Atut Hosia ini, berencana memimpin kembali Tangerang Selatan untuk periode kedua kalinya, melalui Pilkada Serentak yang akan digelar Desember mendatang. Terima kasih.